Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi revolusi Amerika yang mana materi mengenai revolusi Amerika ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah peminatan, bab tiga mengenai revolusi-revolusi besar di dunia salah satunya adalah revolusi Amerika sejarah terbentuknya koloni di Amerika ini tidak bisa terlepas dari kedatangan bangsa-bangsa barat yang datang ke benua baru, yaitu benua Amerika ini bangsa barat yang pertama kali sampai di benua Amerika dipergerakan adalah bangsa Spanyol yakni pada tahun 1492 Masai rombongan Christopher Columbus mendarat di Kepulauan Bahama, Cuba, dan Santo Domingo jadi tokoh yang dianggap sebagai penemu benua Amerika yakni Christopher Columbus walaupun di sini masih terdapat berbagai kontroversi terhadap pernyataan dari Columbus yang sampai ke benua Amerika nah nama benua Amerika sendiri diambil dari nama salah satu penjelajah samudera yang menyertai Columbus yakni Amerigo Vazbucci semenjak kedatangan Spanyol tersebut kemudian berbondong-bondonglah bangsa barat, bangsa Eropa untuk ke benua baru ini yakni benua Amerika negara-negara seperti Perancis, Inggris, dan Belanda kemudian mendirikan negara-negara koloni di Amerika Utara nah salah satunya perintisnya yakni The Pilgrim Father yang berasal dari Inggris yang berhasil mendarat di Amerika pada 1620 dengan menumpang kapal Mayflower orang-orang yang menumpang kapal Mayflower ini kemudian mendirikan sebuah negara koloni yang bernama Massachusetts jadi nanti banyak sekali orang-orang terutama dari orang-orang Inggris yang mana pada saat itu banyak tokoh-tokoh di Inggris yang dimasukkan ke penjara gara-gara terjadinya perbedaan pandangan agama yakni agama yang dianud di Inggris merupakan agama gereja Anglikan bagi penentangnya seperti orang-orang Katolik dan Protestan nanti akan ditangkap dimasukkan ke penjara dan kemudian mereka dikirim ke benua baru ini untuk mendirikan negara-negara koloni ini merupakan 13 negara koloni di Amerika yakni 13 negara koloni awal setiap negara koloni ini berdiri sendiri-sendiri tiap koloni mempunyai pelabuhan sendiri yang langsung berhubungan dengan Eropa tiap-tiap koloni membentuk peraturan-peraturan untuk kepentingan mereka sendiri tiap koloni membentuk peraturan-peraturan untuk kepentingan mereka sendiri tetapi ada hal yang harus dilakukan secara bersama umpamanya kegiatan perdagangan, pelayaran, produksi barang jadi dan pengadaan mata uang ini merupakan peta 13 negara koloni di benua Amerika revolusi Amerika itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya perang tujuh tahun perang antara Inggris dengan Perancis di Amerika Inggris dan Perancis itu memperbutkan wilayah yang ada di Amerika banyak pihak dari negara-negara koloni membantu Inggris dalam perang tujuh tahun tersebut kemudian disepakati adanya perjanjian perdamaian Paris tahun 1763 yang isinya wilayah Kanada dan Lusiana di sebelah timur Mississippi diberikan kepada Inggris sedangkan wilayah di sebelah barat Mississippi tetap menjadi milik Perancis Perancis wajib menyerahkan semua wilayah jajahnya di India kepada Inggris dalam hal ini kemudian wilayah yang ada di Amerika Utara yang nanti kita sebut sebagai negara Amerika Serikat menjadi wilayah yang dikuasai oleh Inggris Dampak dari adanya perang tujuh tahun tersebut membawa kerugian yang besar bagi keuangan Inggris oleh karena itu Inggris kemudian menerapkan berbagai pajak untuk negara-negara koloni di Amerika antara lain ada Sugar Act yaitu Undang-Undang Gula yaitu pemberlakuan pajak untuk mengatur perdagangan gula di daerah koloni melalui Undang-Undang ini Inggris menetapkan pajak dan biaya cukai terhadap perdagangan gula selain itu ada Couranty Act yaitu Undang-Undang Keuangan yaitu pelarangan bagi setiap koloni untuk mencetak mata uang sendiri jadi mata uangnya nanti yang digunakan adalah mata uang Inggris yaitu Pond Sterling kemudian ada Stem Act yang mana Undang-Undang Perangku yaitu pemberlakuan pajak bagi setiap dokumen dan surat-surat penting yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan juga Quartering Act yaitu Undang-Undang yang berisi tentang kewajiban bagi setiap koloni untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makan bagi tentara Inggris yang ditempatkan di daerah koloni tersebut nah ini merupakan dampak perang tujuh tahun yang mana Inggris kemudian merupakan berbagai pajak yang menimbulkan penderitaan bagi negara-negara koloni oleh karena itu muncullah reaksi dari rakyat Amerika antara lain para beragang besar bersatu untuk tidak mendatangkan barang-barang dari Inggris mempergunakan barang-barang yang dihasilkan sendiri oleh koloni-koloni di Amerika munculnya tuntutan yang berupa slogan No Taxion Without Representation yakni tidak akan ada pajak tanpa ada perwakilan pihak koloni kemudian menentang campur tangan Parlemen Inggris dalam urusan-urusan Amerika terjadilah peristiwa Boston Tea Party yang mana Boston Tea Party ini orang-orang Amerika membuang membuang teh yang ada di Teluk Boston sehingga warna dari Teluk Boston berubah menjadi kecoklatan warna teh pada masa ini juga minum teh itu dianggap sebagai tidak nasionalis jadi orang-orang Amerika kemudian tidak minum teh berganti menjadi minum kopi kemudian ada Thomas Penn yang menerbitkan pamplet tebal yang berjudul Common Sense isi pamplet tersebut memuat tentang pentingnya sebuah kemerdekaan ini merupakan ilustrasi dari pembuangan teh di Teluk Boston teh-teh ini merupakan tehnya Inggris jadi oleh orang-orang Amerika kemudian dibuang di Teluk Boston ini merupakan tokoh dari peristiwa Boston Tea Party ada namanya Samuel Adam dan juga ini merupakan Thomas Penn ini merupakan reaksi dari rakyat koloni terhadap kebijakan Inggris jadi secara garis besar kenapa kok bisa terjadi revolusi di Amerika yang pertama tadi adalah begitu banyaknya pajak yang diterapkan oleh pemerintah Inggris kemudian juga timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik yang dibawa oleh orang-orang dari Inggris yang termasuk kaum intelektual yang dipenjara kemudian dibuang ke Amerika dan juga ini sebab khususnya adalah peristiwa Boston Tea Party ini yang kemudian Inggris bersifat represif terhadap orang-orang Amerika nah sifat represif ini kemudian mendapatkan perlawanan dari negara-negara koloni yang ada di Amerika kemudian pada tanggal 4 Juli 1776 Kongres Kontinental di Philadelphia mengumumkan sebuah pernyataan kemerdekaan Amerika ke-13 koloni pada saat itu bersepakat bersatu untuk membentuk negara baru yaitu Amerika Serikat deklarasi kemerdekaan itu merupakan suatu fesahat tentang kebebasan hak asasi manusia dan hak suatu bangsa untuk mengatur diri sendiri demi kebahagiaan mereka bersama jadi proklamasi kemerdekaan negara Amerika yaitu pada 4 Juli 1776 proklamasi kemerdekaan disusun oleh Thomas Jefferson ini adalah Thomas Jefferson ini merupakan teks proklamasi dari kemerdekaan Amerika yang ditandatangani oleh 13 negara koloni yang hadir kita ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu Hatta juga mengusulkan bahwa tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu untuk menandatangani itu mengacu pada declaration of independence-nya Amerika setelah Amerika memproklamasikan kemerdekaan kemudian terjadilah perang kemerdekaan perang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Amerika dari Inggris tentara Amerika dipimpin oleh George Washington salah satu tokoh Amerika yakni Benjamin Franklin meminta dukungan negara-negara Eropa yang merupakan lawan dari Inggris seperti Perancis, Spanyol, dan Denmark untuk membantu Amerika salah satunya adalah tantuan Perancis yang dikirim berupa persenjataan serta pasukan tentara yang dipimpin oleh Jendral Lafayette nah gabungan pasukan George Washington itu berhasil mengalahkan Inggris pada tanggal 19 Oktober 1781 akhirnya Inggris memutuskan untuk menghentikan perang pada tanggal 3 September 1783 secara resmi ditandatangani perjanjian perdamaian yakni perjanjian Paris tahun 1783 berisi tentang pengakuan Inggris terhadap kemerdekaan dan kedaulatan ke-13 koloni menjadi negara merdeka yaitu Amerika Serikat selanjutnya perkembangannya Amerika kemudian memperluas wilayahnya sehingga kalau sekarang sekitar 50 negara bagian padahal dulu saat terbentuk itu hanya 13 negara bagian cara penambahan wilayahnya itu juga bisa melalui ekspansi juga memberikan perlindungan kepada negara-negara yang menginginkan dengan tujuan untuk menghindari ancaman dari negara lain serta pembelian wilayah contohnya saja Alaska yang dibeli dari Rusia dan HW yang dikontrak dari kerajaan HW kemudian setelah Amerika merdeka itu juga harus menghadapi permasalahan lainnya yakni perang saudara atau civil war atau juga perang abolisi antara pihak utara dengan pihak selatan nah pihak utara negara-negara koloni pihak utara itu merupakan negara-negara industri sedangkan pihak selatan itu merupakan negara-negara agraris nah industri itu tidak membutuhkan budak sedangkan negara selatan itu membutuhkan budak mereka yang pihak utara itu ingin menghapus perbudakan sedangkan pihak selatan itu ingin mempertahankan perbudakan akhirnya terjadilah perang saudara tersebut dimenangkan oleh pihak utara sehingga dampaknya adalah penghapusan sistem perbudakan di Amerika ada pun dampak dari revolusi Amerika antara lain memperpakan perperangan untuk mempertahankan kebebasan kemerdekaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kemudian penentangan terhadap penindasan terhadap sesama manusia paham yang dicantumkan dalam Declaration of Independence memuat tentang pengakuan hak asasi manusia yang bersifat universal yaitu terutama hak kemerdekaan dan juga membangkitkan semangat negara lain untuk lepas dari penjajahan timbulnya revolusi Perancis yang merupakan bukti adanya pengaruh dari revolusi Amerika sebagai gerakan yang menentang penindasan terhadap rakyat oleh penguasa salah satunya adalah paham liberalisme nanti di Amerika ada patung liberty liberalisme itu paham kebebasan individu terus kemudian berkembangnya sistem demokrasi yang mana pemerintahan pusat Amerika terdiri dari presiden dan kongres kongres ini parlemen yang terdiri dari senat dan House of Representation atau di Indonesia disebut DPR langsung saja kita bahas mengenai revolusi Perancis yang pertama kita bahas adalah mengenai latar belakang terjadinya revolusi Perancis atau bisa dikatakan sebagai sebab-sebab terjadinya revolusi Perancis yang pertama adalah pemerintahan yang absolut jadi pemerintahan yang mutlak yang mana semua kekuasaan berada di tangan seorang raja nah pertama kali mengenai pemerintahan absolut ini didasarkan pada buku dari Niccolo Masiavelli dari Italia yang berjudul I-Princip atau The Prince yang artinya adalah Sang Raja jadi disini kekuasaan raja sangat mutlak pemerintahan yang absolut ini juga sampai di Perancis salah satunya adalah Raja Louis XIV pernah bilang bahwa le estet é moi negara adalah saya itu betapa absolutnya seorang raja kemudian latar belakang yang kedua mengadanya pengaruh dari gagasan pencerahan yang mana ini terkait dengan zaman pencerahan renaisan di Eropa latar belakang selanjutnya adalah hutang negara yang tidak terkendali selanjutnya pengaruh dari revolusi Amerika yang mana memberikan paham kebebasan pada saat itu Perancis juga turut dalam revolusi Amerika latar belakang selanjutnya adalah tidak adanya kepastian hukum kemudian pemborosan kaum bangsawan terutama nanti ada istrinya Louis Napoleon XVI kemudian pajak yang terlalu tinggi dan juga munculnya tokoh-tokoh filsuf ahli filsafat di antara tokoh filsuf dari Perancis yang pertama adalah Montesky yang menulis buku berjudul Lesprit des Lois ini berisi tentang pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif jadi pemerintahan itu tidak boleh absolut harus dibagi kekuasaannya yang terkenal dengan nama istilah trias politika kemudian juga ada Voltaire Voltaire itu mengecam peraturan-peraturan negara dan menyatakan bahwa Raja Louis XVI bukanlah sebuah pemerintah yang demokratis melainkan pemerintahan otokrasi selanjutnya ada JJ Rosu penulis buku The Contract Social yang menganjurkan agar Perancis melaksanakan sistem pemerintahan yang demokrasi jadi harus ada pembagian kekuasaan tadi ada Montesky terus JJ Rosu ingin pemerintahan yang demokratis atau demokrasi selain ini juga ada namanya John Locke yang membagi kekuasaan menjadi tiga seperti dengan Montesky kalau John Locke itu eksekutif, legislatif, dan federatif nanti kalian bisa mencari di sumber yang lainnya kemudian kondisi masyarakat Perancis sebelum revolusi Perancis itu terdiri dari tiga golongan golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga seperti piramida seperti ini jadi golongan tiga jumlahnya besar golongan dua sedang dan golongan satu di puncak piramida jumlahnya sedikit nah golongan satu itu terdiri dari raja dan bangsawan yang bebas dari pajak dan berhak memungut pajak kemudian yang golongan dua itu terdiri dari pemuka agama pendeta yang bebas pajak dan mendapatkan uang dari hasil pajak sedangkan golongan yang ketiga itu merupakan kaum burjuis yaitu para pedagang, orang-orang kaya, itu adalah kaum burjuis tokoh intelektual, dan rakyat jelata ini jumlahnya yang paling banyak dan golongan inilah yang harus membayar pajak keadaan masyarakat Perancis lainnya sebelum terjadinya revolusi Perancis yakni pemerintahnya sangat absolut rajanya pada masa Louis XVI menyebut bahwa negara adalah saya, Le Estet Tesmoy pada masa Louis XVI kehidupan raja yang mewah ditambah lagi dengan sifat istrinya yaitu Maria Antoniette yang sangat boros dan royal untuk membuat uang negara terkuras nanti Maria Antoniette ini mendapatkan julukan Madame Devisit gara-gara menguras keuangan kerajaan untuk berpesta pura untuk mengoleksi barang-barang mewah ini merupakan raja Louis XVI sedangkan ini adalah istrinya Maria Antoniette atau Madame Devisit yang gemar sekali menggunakan barang-barang mewah ini pakai bajunya sangat besar sekali ini merupakan tren pada saat itu kemudian untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut raja kemudian memanggil Dewan Perwakilan Rakyat atau Etat Generuk golongan 1 dan 2 itu menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara sedangkan golongan 3 tidak golongan 3 itu menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara jadi terjadi perbedaan antara golongan 1 dan 2 dan juga golongan 3 golongan 1 dan golongan 2 itu menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara jadi golongan 1 memiliki satu suara golongan 2 memiliki satu suara sedangkan golongan 3 memiliki satu suara tapi hal tersebut ditolak oleh golongan 3 golongan 3 itu menginginkan bahwa setiap wakil itu memiliki hak satu suara karena jumlahnya golongan 3 itu yang paling banyak ini dilihat dari proporsi dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri golongan 1 itu hanya 300 orang golongan 2 300 orang dan golongan 3 600 orang kemudian pada tanggal 17 Juni 1789 anggota Etat Generuk dari golongan 3 mengadakan sidang sendiri kemudian membentuk majelis nasional akan tetapi dibubarkan dengan paksa oleh raja hal tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya penyerbuan penjara Bastille penyerbuan penjara Bastille ini merupakan penyebab khusus terjadinya revolusi Perancis penyerbuan terhadap penjara Bastille itu dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1789 rakyat menyerbu penjara Bastille alasannya ini yang pertama merupakan penjara Bastille itu simbol absolutisme raja banyak tokoh yang menentang raja kemudian dipenjara di situ dan juga penjara Bastille itu adalah tempat untuk menyimpan persenjataan jadi rakyat kemudian menyerang penjara Bastille penyerbuan juga diteruskan ke istana raja di Versailles serta rumah-rumah sejumlah bangsawan-bangsawan kaya sambil menjarah harta kekayaan yang terdapat di dalamnya ini kasusnya hampir sama dengan di Indonesia pasca kemerdekaan itu juga terjadi namanya revolusi sosial kemudian pada tanggal 4 Agustus 1789 sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta menyentakan diri bergabung di dalam Dewa Nasional yang dibentuk oleh golongan ketiga tadi kemudian pada tanggal 26 Agustus 1789 dikeluarkan suatu deklarasi mengenai hak-hak manusia dan hak warga negara di situ terdapat prinsip kemerdekaan atau kebebasan yaitu liberty persamaan, equality, egaliter dan hak-hak alami atau natural right dirumuskan kembali dalam konstitusi Perancis yang baru nah setelah revolusi Perancis bentuk-bentuk pemerintahannya berganti-ganti jadi setelah revolusi ini belum berakhir muncullah berbagai bentuk pemerintahan yang ada di Perancis yang pertama adalah pemerintahan monarki konstitusional pemerintahan monarki konstitusional itu berlangsung dari 1789 sampai 1793 pada masa ini Raja Louis ke-16 dihukum pancung, gaulotin pemerintahan konvensi nasional 1793 sampai 1794 pada masa ini pemegang kekuasaan pemerintah bersikap keras dan tegas juga radikal demi penyelamatan negara sering juga disebut sebagai pemerintahan teror yang dipimpin oleh Robespierre dari kelompok Mentakna di bawah pemerintahan ini pihak-pihak yang kontra terhadap revolusi akan dianggap sebagai musuh dari Perancis banyak sekali yang dieksekusi pada masa ini salah satunya tadi istrinya dari Louis XVI yaitu Maria Antonietti kemudian pemerintahan selanjutnya yaitu pemerintahan direktori dari 1795 sampai 1804 pada masa ini pemerintahan dipimpin oleh 5 orang warga negara terbaik yang disebut direktur masing-masing direktur memiliki kewenangan dalam mengatur masalah ekonomi politik sosial pertahanan keamanan dan keagamaan nah direktur ini dipilih oleh parlemen ternyata pemerintahan direktur ini tidak bersifat demokratis dikarenakan hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang sudah membayar pajak kemudian pemerintahan selanjutnya adalah pemerintahan konsulat dari 1799 sampai 1804 muncul tokoh yang terkenal dari Perancis yaitu Napoleon Bonaparte nah pada masa ini Napoleon Bonaparte mendeklarasikan diri sebagai Kaisar Perancis kemudian dimulailah zaman Kaisar dari 1804 sampai 1815 yang mana kembali lagi ternyata Napoleon Bonaparte juga seperti Raja Louis ke-16 dia juga memerintah absolut dan Napoleon Bonaparte itu ingin menaklukkan seluruh benua Eropa nanti kita akan bahas setelah ini mengenai khusus buat Napoleon Bonaparte kemudian yang terakhir adalah pemerintahan reaksioner dari rakyat dari 1915 sampai 1848 pemerintahan reaksioner ini rakyat merasa tidak senang terhadap sistem pemerintahan absolut yang dilakukan oleh Napoleon jadi ternyata ujung-ujungnya juga absolut lagi nanti kemudian terjadi perubahan yang besar di Perancis menggunakan prinsip demokrasi ini merupakan berbagai pemerintahan pasca terjadinya revolusi Perancis selanjutnya kita bahas khusus mengenai pemerintahan Napoleon Bonaparte ini merupakan Napoleon Bonaparte pada tahun 1803 Napoleon diangkat menjadi Kaisar atas putusan Sidang Dewan Legislatif penobatan dilakukan pada tanggal 2 Desember oleh Paus Pius ke-7 kebijakan Napoleon Bonaparte antara lain membentuk pemerintahan yang stabil dengan membuat undang-undang hukum perdata hukum perdata ini nanti juga digunakan sampai sekarang diadopsi dalam hukum perdata di Indonesia menciptakan buku hukum antara lain kode sivil, kode panel, dan kode commerce mengembalikan perdamaian di negara Perancis meningkatkan kesejahteraan rakyat mengadakan kontinentan stelsel yaitu larangan negara-negara di daratan Eropa untuk berdagang dengan Inggris karena saat itu seperti yang sudah kita tahu bahwa musuh bebuyutan dari Perancis adalah Inggris kemudian menyerang ke Mesir dan Rusia akan tetapi serangan ke Rusia ini mengalami kegagalan karena terjebak pada musim dingin juga mengadakan perang melawan koalisi raja-raja Eropa yang mana tadi sudah kita bahas mengenai bahwa Napoleon Bonaparte itu ingin menaklukkan seluruh Eropa Napoleon ini kemudian gagal dalam mewujudkan cita-citanya untuk memperluas dominasi Perancis atas benua Eropa ada pun akibat revolusi Perancis dalam bidang politik yang pertama adalah berkembangnya paham demokrasi modern yang kedua munculnya rasa nasionalisme yang ketiga munculnya aksi revolusioner untuk menggulingkan kekuasaan absolut raja timbulnya ide pemerintahan republik dari kata repre dan publik jadi pemerintahan harus dikembalikan kepada publik rakyat banyak kemudian undang-undang merupakan kekuasaan tertinggi jadi nanti setiap pemerintahan harus berdasarkan undang-undang atau konstitusi sedangkan dalam bidang ekonomi petani menjadi pemilik tanah sistem pacak feodal dihabuskan sistem monopoli dihabuskan timbulnya industri besar berkembangnya kapitalisme dan juga penghapusan gilda kemudian dalam bidang sosial penghapusan feodalisme tatanan masyarakat baru penerapan kode Napoleon didasarkan atas hak asasi manusia ini merupakan akibat revolusi Perancis pengaruh revolusi Perancis bagi dunia internasional yaitu tersebarnya paham liberalisme meluasnya perkembangan paham demokrasi modern meluasnya perkembangan paham nasionalis penghabusan feodalisme pengaruh pemikiran yang dihasilkan oleh revolusi Perancis terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah usaha untuk mewujudkan suatu negara merdeka yang bebas dari belenggu penjajahan ini merupakan bendera dari negara Perancis yang melambangkan putih itu adalah persamaan atau egalite dan merah adalah persaudaraan fraternite ini diambil dari buku J.J. Rosu yang berjudul The Contract Social pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah mengenai materi sejarah revolusi Rusia revolusi Rusia ini merupakan salah satu revolusi besar dunia materi mengenai revolusi Rusia ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah pemenatan mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas lugas dan semoga jelas ada pun latar belakang dari revolusi Rusia antara lain ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raja Sarnikolas II yang saat itu memerintah Rusia yang kedua pemerintah Sarnikolas itu dikenal dengan pemerintahan yang reaksioner dan otoriter tidak ada kebebasan di Rusia kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia I yang keempat kesenjangan sosial yang tinggi di Rusia yang kelima terjadinya bahaya kelaparan yang keenam kekalahan Rusia atas Jepang pada tahun 1905 dan yang ketujuh adalah munculnya kaum terpelajar yang menentang Sarnikolas II salah satunya tokoh pelajar yang menentang Sarnikolas II adalah Vladimir Lenin ini merupakan beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya revolusi di Rusia revolusi Rusia itu diawali dengan adanya revolusi Februari 1917 yang mana revolusi Februari ini dipelopori oleh kaum kadet minceviks dan bolsevik kaum kadet ini merupakan orang-orang yang berpaham liberal mendirikan partai liberal yang disebut dengan demokrat konstitusional atau yang lebih terkenal dengan nama kadet kemudian minceviks dan bolsevik itu mendirikan partai buruh sosial demokrat Rusia minceviks ini minoritas sedangkan bolsevik ini mayoritas dan berhaluan komunis sedangkan minceviks itu berhaluan sosialis ini merupakan pelopor terjadinya revolusi Rusia pada bulan Februari 1917 tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan Sarnikolas II dengan cara melakukan demo di kota Petograd dan terjadi bentrok senjata antara pendemo dengan pasukan dari Sarnikolas kemudian Sarnikolas berhasil digulingkan pada tanggal 15 Maret 1917 kaum kadet yang berpaham liberal kemudian memegang pimpinan kemudian kaum minceviks yang dipimpin oleh Karanski menggulingkan kaum kadet selanjutnya kaum minceviks yang memegang pimpinan pemerintahan bentuk negara yang awalnya monarki kemudian diubah menjadi republik pada saat itu terjadi serangan besar-besaran terhadap Jerman yang mengalami kegagalan rakyat yang jenuh pada peperangan kehilangan kepercayaan pada pemerintahan manceviks hal tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya revolusi Oktober dipimpin oleh kaum bolsevik yang memiliki tentara sendiri yakni tentara merah menghancurkan para petani agar membagi-bagikan tanah ini revolusi agraria kemudian menghancurkan para buruh untuk menyita pabrik-pabrik kaum bolsevik kemudian melakukan revolusi pada bulan Oktober yang dipimpin oleh Vladimir Lenin pada tanggal 25 Oktober 1917 pemerintahan manceviks digulingkan oleh kaum bolsevik ini kemudian Rusia menjadi negara komunis pada tanggal 30 Agustus 1912 Vladimir Lenin kemudian membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia kemudian Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia kemudian ada Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Belarusia ini merupakan Uni Soviet ada Rusia, ada Estonia, Latvia, Lithuania, Belarusia, Moldovia, Ukraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan nanti akhirnya Uni Soviet ikut terlibat dalam Perang Dunia II dan keluarlah menjadi pemenang bersama Amerika setelah terjadinya Perang Dunia II terjadilah Perang Dingin antara Amerika Serikat yang berideologi liberal kapitalis dengan Uni Soviet yang berideologi sosialis komunis ada pun daftar pemimpin Uni Soviet ini yang pertama tadi ada Vladimir Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin yang memerintah sangat otoriter sekali kemudian ada Gergui Milankov, Nikita Khrusev, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chormenko dan yang terakhir Mikhail Gorbachev pada Mikhail Gorbachev inilah tahun 1991 Uni Soviet akhirnya runtuh ada pun dampak revolusi Rusia antara lain tuntangnya resim diktator Tsar Nicholas II digantikan dengan resim komunis di bawah pimpinan Vladimir Lenin kemudian terjadi pergantian pemerintahan dari monarki absolut menjadi republik komunis yang ketiga melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara seperti di China di China itu ada tokoh namanya Mao Zedong di Vietnam itu ada namanya tokoh Ho Chi Minh tersebarnya sistem ekonomi komando ekonomi terpusat kemudian di Indonesia berdiri Indische Sosial Demokratis Verenenging ISDV yang merupakan salah satu organisasi yang bercorak sosialis komunis paham komunis di Indonesia itu dibawa oleh orang Belanda namanya Hengs Nefliad ISDV ini kemudian menyusupkan anggotanya ke dalam syarikat Islam akhirnya SI pecah menjadi dua SI merah dan SI putih SI merah inilah yang bercorak komunis pada tahun 1926-1927 terjadi pemberontakan PKI di Indonesia akan tetapi berhasil digagalkan oleh Belanda pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi revolusi China disini latar belakangnya ada lima yang pertama adalah dominasi Inggris di China Inggris merupakan bangsa barat yang berhasil membuka China untuk perdagangan Eropa kemudian yang kedua adalah melemahnya dinasti King atau dinasti Manchu dinasti King atau dinasti Manchu ini bukanlah asli penduduk dari China karena penduduk asli China itu merupakan dinasti Han kemudian kekalangan China atas Jepang pada perang yang terjadi tahun 1894-1895 kemudian adanya korupsi di kalangan istana dinasti Manchu kemudian munculnya kaum cendikiawan dan paham-paham baru di China ini merupakan latar belakang terjadinya revolusi di China ada pun berbagai perlawanan terhadap pemerintah maupun domina asing di China antara lain adanya perang candu atau perang opium disini disebabkan oleh penyelundupan candu yang dilakukan oleh Inggris perang tersebut mengakibatkan kekalahan pada China yang pertama harus menandatangani perjanjian Nanjing atau Nanking yang mana salah satu isinya China itu harus menyewakan Hong Kong kepada Inggris juga China harus membuka berbagai pelabuhan untuk Inggris diantaranya di Kanton, Keiman, Nangpu, Fengzu, dan Shanghai selanjutnya perang candu 2 China juga harus mengalami kekalahan lagi dan harus menandatangani perjanjian Tianjin yang isinya antara lain Inggris, Perancis, Amerika, dan Rusia diizinkan untuk membuka kedutaan di Beijing kemudian berbagai pelabuhan baru dibuka untuk negara-negara barat tadi China juga harus membayar kerugian perang selanjutnya ada pemberontakan Taiping merupakan perang saudara di China terjadi antara dinasi King yang dipilih oleh Manchu dengan gerakan milionerisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian kemudian ada pemberontakan Nian pemberontakan ini gagal akan tetapi mengakibatkan kekacauan ekonomi dan korban jiwa yang besar kemudian ada pemberontakan pantai yakni gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti King selanjutnya ada gerakan Bowser di mana gerakan ini anti asing, anti imperialis menyerang orang-orang asing yang membangun jalur kereta api dan juga orang-orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di China atau Tiongkok selanjutnya tokoh revolusi China disini ada Dr. Sun Yat-sen menjadi Presiden Republik China kemudian terkenal dengan ajarannya yakni San Min Chu'i yakni Min Sen atau Nasionalisme Min Chu, Demokrasi dan Min Seng atau Sosialisme kemudian yang kedua ada Chiang Kai-shek ini merupakan penerus dari Sun Yat-sen berhasil menyatukan China Utara dengan China Selatan pada masa Chiang Kai-shek ini melakukan pembantean terhadap orang-orang komunis selanjutnya ada Mao Zedong atau Mao Zedong ini pemimpin komunis yang melakukan perlawanan terhadap Chiang Kai-shek kemudian pada tahun 1949 menerikan negara Republik Rakyat China yang berideologi komunis selanjutnya proses revolusi China disini pada tanggal 10 Oktober 1911 terjadi pemberontakan di daerah Wuchang atau terkenal dengan Wuchang Dai menjadi titik tolak munculnya pemberontakan skala nasional di China pada tanggal 1 Januari 1912 Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden dari Republik China Sun Yat-sen sendiri mendirikan partai nasionalis yang terkenal dengan nama Partai Komintang selain partai nasionalis juga ada partai komunis yaitu Kuncantang pada tanggal 12 Februari 1912 Sun Yat-sen mengundurkan diri digantikan oleh Jenderal Iwan Sihkai tetapi memerintah secara otoriter setelah meninggalnya Jenderal Iwan Sihkai kemudian Sun Yat-sen kembali menjadi presiden China selanjutnya pada tahun 1924 digantikan oleh Chiang Kai-shek yang berhasil menyatukan China Selatan dengan China Utara akibat pembantian yang dilakukan oleh Chiang Kai-shek kemudian terjadi perlawanan dari kaum komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong dan akhirnya kaum komunis berhasil mengalahkan kaum nasionalis kaum komunis membentuk negara namanya Republik Rakyat China sedangkan orang-orang nasionalis kemudian pindah ke selatan dan mendirikan negara namanya Taiwan ada pun dampak revolusi China yang pertama adalah bentuk pemerintahan China berubah dari yang awalnya kekaisaran menjadi republik kemudian yang kedua memberikan dorongan bagi negara-negara lain untuk melakukan revolusi yang dalam rangka menentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat kemudian yang ketiga ajaran Sanmin Cui memberikan ide-ide baru untuk bangkit melawan kolonialisme revolusi nasional Indonesia ada pun revolusi nasional Indonesia itu latar belakangnya yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari Belanda hal tersebut ditolak oleh Belanda Belanda melalui Nica ingin kembali menjajah Indonesia bangsa Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan kemudian berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut salah satu caranya adalah revolusi fisik disini muncul berbagai pertempuran yang melibatkan pasukan dari Indonesia melawan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nica yang pertama adalah pertempuran Surabaya kemudian ada pertempuran 5 hari Semarang kemudian ada pertempuran Ambarawa pertempuran Medan Area ada peristiwa Bandung Lautan Api dan pebutan Margarana mari kita bahas satu persatu mengenai pertempuran-pertempuran ini yang pertama adalah pertempuran Surabaya ini peristiwanya diawali dengan pendaratan pasukan sekutu di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi terjadi bentrokan antara pasukan sekutu dengan Indonesia ini juga dilatar belakangi adanya peristiwa Hotel Yamato yang mana orang Belanda mengibatkan bendera merah putih biru oleh pemuda Surabaya kemudian diturunkan disobek bagian birunya kemudian dinaikkan bagian merah putihnya pada tanggal 22 Oktober 1945 G.I. Haji Hashim Ashari menyerukan untuk perang jihad sekarang ditetapkan sebagai hari santri kemudian tanggal 30 Oktober terjadi peristiwa penting yakni Jenderal AWS Malabi tertembak hingga meninggal dunia kemudian tanggal 7 November 1945 Jenderal Manserk mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata paling lambat tanggal 10 November akan tetapi ultimatum tersebut ditolak oleh para pemuda Surabaya hingga akhirnya pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang besar antara pasukan sekutu dengan rakyat Surabaya kita mesti akrab sekali dengan Bung Tomo yang memberikan semangat juang bagi para pasukan Indonesia melawan tentara Inggris akhirnya sekarang setiap tanggal 10 November kemudian ditetapkan sebagai hari pahlawan selanjutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang ada pun waktunya terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang antara tentara keamanan rakyat TKR dengan pasukan Jepang ada pun latar belakangnya di mana terjadi perlawanan dari pasukan Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kiddo selain itu juga disebabkan terbunuhnya Dr. Karyadi yang memicu terjadinya pertempuran peristiwanya sendiri terjadi berbagai pertempuran di berbagai tempat antara lain di Kentelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau sekarang terkenal dengan nama Simbang 5 ada pun akhir pertempurannya diadakan perundingan antara Kasman, Singo, Dimejo, dan Chartono dengan wakil Jepang kemudian kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Battle melucuti senjata pasukan Jepang selanjutnya ada pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober pasukan sekutu dipimpin Brigjen Battle tiba di Semarang sekutu yang dibonceng oleh Nica Nica ini merupakan Belanda kemudian membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatainya pada tanggal 26 Oktober terjadi pertempuran antara pasukan sekutu dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dan Brigjen Battle untuk menghentikan pertempuran akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan pertempuran hingga akhirnya Letkol Isdiman pemimpin TKR gugur dalam pertempuran kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman berhasil mengalahkan pasukan sekutu di Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 sekarang setiap tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai hari infanteri selanjutnya ada pertempuran Medan Area ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yakni Relief of Elite Presioners of World and Interners yang membebaskan tawanan perang dan mempersenjatai para tawanan perang tersebut kemudian menduduki kota-kota penting di Sumatera Utara hal tersebut memancing memancing amarah tentara dan rakyat yang ada di Sumatera Utara ditambah sebab khususnya yakni seorang tentara Belanda mengincak-incak lencana merah putih milik pemuda Indonesia kemudian terjadi pertempuran antara TKR dan barisan pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Tahir dengan pasukan sekutu pada tanggal 1 Desember 1945 pasukan sekutu memasang papan Fiket Bonderes Medan Area dari kata Fiket Bonderes Medan Area ini maka pertempurannya terkenal dengan nama pertempuran Medan Area 10 Desember pasukan sekutu menyerang kota Medan kemudian sebagian pejuang memindahkan perlawanan ke Pemantang Siantar selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api dimana tanggal 12 Oktober 1945 pasukan sekutu yang dibunceng oleh Nica tiba di Bandung kemudian tanggal 21 November TKR dan para pejuang melakukan serangan terhadap sekutu tanggal 23 Maret sekutu mengultimatum agar rakyat meninggalkan kota Bandung hal tersebut kemudian dibalas dengan rakyat meninggalkan kota Bandung dengan strategi bumi hangus jadi menghancurkan berbagai objek vital yang penting agar tidak dapat dimanfaatkan oleh tentara sekutu selanjutnya ada Puputan Margarana ini diawali dari kekecewaan terhadap hasil lingkar jati yang mana Bali tidak termasuk dalam wilayah Indonesia kemudian Belanda mendatangkan pasukannya ke Bali untuk menggabungkan Bali dengan negara Indonesia Timur Igusti Ngurah Rai yakni pemimpin pasukan Cium Wanara melakukan perlawanan terhadap pasukan Nica Belanda pada tanggal 20 November 1946 Igusti Ngurah Rai mengubarkan Perang Puputan atau Perang Sampai Titik Darah Penghabisan selain perjuangan fisik tadi juga terdapat perjuangan diplomasi ada beberapa perjanjian yakni Perjanjian Inggarjati kemudian Perjanjian Renville ada Perjanjian Romroyen Konferensi Inter-Indonesia dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar Perjanjian Inggarjati ini dilakukan pada tanggal 10-15 November 1946 delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Sahrir ada pun hasil pokok dari perundingan Inggarjati yakni Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura selanjutnya Perjanjian kedua yakni Perjanjian Renville delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin ada pun hasilnya salah satunya tentara Indonesia harus ditarik menuju wilayah yang dikuasai oleh Indonesia Perjanjian Renville ini kemudian diingkari Belanda dengan agresi militer Belanda kedua kalau tadi Linggarjati itu diingkari dengan agresi militer Belanda pertama selanjutnya ada Perjanjian Romroyen delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom hasilnya adalah penghentian tembak-menembak dan akan diadakan Konferensi Meja Bundar selanjutnya ada Konferensi Inter-Indonesia ini antara Indonesia dengan BFO delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta ini merupakan konsolidasi menuju KMB jadi terjadi kesepakatan antara RI dengan BFO apa saja yang akan dipersiapkan menuju KMB selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta ada pun hasil penting dari Konferensi Meja Bundar yakni Belanda mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949 ini merupakan berbagai perjuangan diplomasi atau perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghadapi Belanda dalam rangka mempertahankan kemerdekaan selain tadi adanya revolusi fisik dan upaya diplomasi juga ada revolusi sosial ini merupakan tindakan persekusi dan kekerasan yang dilakukan oleh orang Indonesia terhadap orang-orang Belanda serta orang-orang Indonesia yang dianggap dekat dengan Belanda di masa persiap yakni sekitar tahun 1945 dan 1946 pergolakan sosial setelah proklamasi lebih sering terjadi antara mereka rakyat yang dahulu terjajah dalam segala aspek dengan penguasa daerah yang dahulunya berkolaborasi dengan para penjajah rasa balas jendam dan ketidakadilan menjadi hal yang mendorong mereka yang dahulu terjajah untuk melakukan revolusi sosial melawan mereka yang dianggap menindas orang Indonesia korban diperkirakan 3,5 sampai 20 ribu terjadi pembunuhan terhadap priayi di berbagai kota misalnya saja di Tegal Berbes Pekalongan yang dikenal dengan nama Peristiwa Tiga Daerah salah satu korbannya adalah adik dari IRA Kartini yakni Kardinah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap para priayi kemudian perampokan terhadap rumah-rumah orang kaya pembakaran terhadap rumah orang kaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia karena mereka menganggap para bupati dan priayi itu merupakan sekutu dari Belanda di Banten juga terjadi pembunuhan terhadap samat dan Wadana kemudian di Serumatra Timur terjadi revolusi sosial yang menimpa keluarga kesultanan yang ada di sana misalnya saja di Kesultanan Asahan dan Kesultanan Langkat hari ini juga disebabkan oleh adanya ketimpangan sosial antara rakyat Jelata dengan kaum bangsawan korbannya yang terkenal yakni ada Otto Iskandar Dinata ini menjadi korban yang dibunuh dan Amir Hamzah jadi dalam revolusi sosial ini memakan anak bangsa sendiri yang terjadi yang terjadi selamat menikmati selamat menikmati